Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus saya turun dari kiri. Setelah saya turun, dia nepas lagi. Bagian apa, Bapak? Ini tangan saya dua kali. Terus temannya turun, dia ke depan. Tapi nggak ada pilihan lain, timbang saya mati. Langsung saya lawan. Pakai apa Bapak melawan? Saya bawa pisau juga. Pisau dapur atau pisau apa? Pisau dapur. Kecil lagi. Tapi karena dia yang duluan, seandainya dia akan mungkin saya lari. Tapi dia langsung lepas itu aja. Apa yang Bapak lakukan dengan pisau itu? Saya tonjok langsung dia. Dari sebelah kiri. Terus ngejar teman-temannya itu. Kita pelawanan juga sama teman-temannya. Tapi mundur temannya itu satu. Dia mau mengambil sepeda motor saya, kan? Sempat dia balik. Mau lari. Tapi saya kejar. Saya kejar orangnya. Saya kacau lagi dia. Bagian belakangnya? Mereka roboh kemudian, Pak. Roboh. Terus dia lari temannya itu. Yang dua orang. Dua orang lari. Apa yang Bapak lakukan setelah itu, Pak? Saya berdiri dari tengah dulu. Berdiri. Ini baru saya ke pinggir. Kondisi Bapak bagaimana waktu itu? Lemes saya. Lemes. Tidak ada tenaga rasanya. Waktu kita selesai. Suasana masih sepi? Suasana masih sepi. Tapi setelah maling sudah meninggal, pencuri sudah pergi, orang keluar. Bapak masih ada di situ? Aku masih ada di situ. Bapak, sampaikan ke warga yang banyak itu apa yang terjadi? Saya minta tolong. Ria minta tolong. Tapi enggak ada orang keluar. Saya sempat minta tolong. Berapa kali Bapak minta tolong? Kalau berapa kali itu tidak tahu. Sudah ingat ya? Tidak tahu berapa kali kita minta tolong. Berarti ketika orang ramai, mereka sudah tahu bahwa Bapak korban begal itu? Ya, saya sendiri yang bilang, Kak, aku mau dijambek. Cuma saya sendiri yang bilang, mau dijambek. Apa kemudian yang terjadi, Pak, setelah itu? Setelah itu dia kasih saya minum. Sempat orang-orang kasih kita minum. Ditolong lah ya? Terus kemudian pulang. Pulang ke rumah? Ya, pulang ke rumah. Enggak jadi Kelombok Timur? Enggak jadi, karena kita sudah kena musibah. Enggak jadi.